Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministri TV Saya Anita, saya sangat senang menyebut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa bahkan di masa padang burun yang kita alami Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus Sekali lagi, kami sangat senang menyebut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministri Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministri Dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama, firman Tuhan dalam Masmur 3, ayat 3-4. Satu, dua, tiga. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, tepuk tangan bagi Tuhan, engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih atas berkatmu Tuhan, kami bersyukur atas anugerahmu, besar engkau alaku yang hidup, kami siap naikkan pujian yang terbaik bagi engkau. Dimuliakan namamu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami bersyukur atas anugerahmu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapak, semua karena panugerahmu yang telah selamatkan ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercura bagiku. Besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Semakin hari, semakin bertambah, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 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 Yesus Aduga wujudku bagiku Terima kasih Yesus Oh haleluya Aduga wujudku bagiku Terima kasih Yesus 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 Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kami bersyukur padamu alahku Tungguan kau baik Haleluya Yes Alah kita luar biasa Dia tahu apa yang akan diberikan kepada kita Kelimpahan Berkat kesehatan Kekuatan usibnya kita Haleluya Apa yang kau pernah dilihat mata Dan kau pernah didengar telinga Yang kau pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Yesus Alah sanggup melakukan segala perkara Terima kasih Yesus Alah sanggup melakukan segala perkara Terima kasih Yesus Alah sanggup melakukan segala perkara Terima kasih Yesus 1997 Alah sanggup melakukan tearing talk Terima kasih Yesus Alah sanggup melakukan segala perkara Terima kasih Yesus Alah sanggup melakukkan segala perkara Terima kasih Yesus Berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Di usia yang selamanya kuasanya tak berubah Kami percaya Tuhan kuasamu tak pernah berubah Dari juluh sekarang sampai selamanya Haleluya Allah sanggup melakukan segala perkara Dari juluh sekarang sampai selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dari juluh sekarang sampai selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dari juluh sekarang sampai selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dari juluh sekarang sampai selamanya kuasanya tak berubah Dari juluh sekarang sampai selamanya kuasanya tak berubah Alhamdulillah Allah sanggup melakukan segala perkara 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 Jangan lakukan segala perkara Jangan lakukan segala perkara Berwatanku hera Di segala selanjutnya Kau Alpha Omega Berwatanku hera Di segala selanjutnya Lakukanlah Tuhan Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namaku Tuhan Nyatakanlah lagi Kebuniaanmu atasimu Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namaku Tuhan Lakukanlah lagi Kebuniaanmu atas hidupku Hidupku penuh mujizat Hidupku penuh mujizat Terima kasih Tuhan Hidupku penuh mujizat Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mohon pertolongan, kedengarlah suaraku di baiknya. Ketika aku jalan kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak, mohon pertolongan, kedengarlah suaraku di baiknya. Ku dijarahnya dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuhku. Jadilah Tuhan, berisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih setiamu, demi manusia kau berkorban. Ku dijarahnya dari tempat tinggi, dia melepaskanku. Tuhan, berisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuhku. Jadilah Tuhan, berisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Saya tahu saudara, tidak ada yang mudah saat kita menggunakan kekuatan kita. Tapi saat tangan Tuhan yang luar biasa, dari tahtanya yang tinggi menjangkau setiap kita. Memberi kekuatan baru, memberikan perlindungan atas setiap kita. Yakin dan percaya. Hidup kita berkemenangan bersama dia. Mari naikkan bersama. Dia mengerti atas setiap hal yang kita perlukan. Naikkan pujilah. Jadikan dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuhku. Amin. Jadilah. Merisai di hidupku Tuhan. Merisai di hidupku. Yes. Haleluya. Mari berseru kepada Yesus. Ku dijangkaunya. Ku dijangkaunya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dari tempat tinggi. Amin. Dia melepaskanku dari musuhku. Thank you, Jesus. Jadilah Tuhan. 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 Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Perisai hidupku. Haleluya. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Salam warga kerajaan, kiranya belum terlambat kalau saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Selain the year of multiplied grace, maka mesej saya tentang the year of double-double. Apa yang saya maksudkan disana? Kita lihat 2022 ya, double-zero, double-double. Ayatnya dalam Yesaya 61 ayat ke-7 sebagai ganti, Tuhan itu adalah Allah yang mengganti oke. Dan tentu saja yang paling baik, bahwa kamu mendapat malu, mendapat kegagalan, mendapat kerugian, mengalami kehancuran atau kehilangan orang yang selokasi, mendapat malu akan diganti dua kali lipat. You shall have double, and for confusion, sebagai ganti noda dan ludah, penghinaan pelecehan yang jadi bagianmu pada saat-saat yang lampau. Maka firman Tuhan berkata, you shall rejoice in their portion. Bagian disana adalah portion, warisan, bagian, kamu akan berwarisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebelum mengalami multiplikasi, kita akan mengalami double dulu. Kalau ada pencuri-mencuri, maka dia harus dihukum mengganti dua kali lipat ya. Karena itu mungkin ada yang dicuri dari anda, entah keuangan, entah apa saja. Dan engkau dilupakan, ingat kamu punya Tuhan yang tidak akan melupakan, dan Tuhan yang mengganti. Salah satu yang kita harus tahu, God is a rebuilder, yang membangun kembali. Dan Tuhan adalah master avenger. Dia namanya gaal, gaal itu artinya bukan cuma pendepus, tetapi saudaraku pembalas juga. Master avenger ya, karena itu tidak usah membalas ya. Tangan Tuhan lebih besar. Pembalasan adalah hakku kata Tuhan, vengeance is mine. Dan firman Tuhan mengatakan, bagi umat Tuhan yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan. Kita akan disebut hambanya Tuhan, dan ini akan menjadi bagian kita. Jadi, tapi ada kuncinya yang double zero tadi. Apa zero itu? Zero itu mengosongkan diri, seperti Filipi fasal dua juga. Mengosongkan diri, seperti Kristus, kenosis. Mengosongkan diri, dia yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik, harus dipertahankan. Tetapi dia menjelma jadi manusia. Ketika roh kudus turun atas Maria, bukan pada waktu lahir, tapi waktu turun atas Maria, itulah terjadi annunciation atau penurunan ya. Bukan ascension, tetapi juga ketika Allah masuk dalam rahim daripada Maria, melalui kuasa roh kudus itu. Maka firman Tuhan mengatakan, dia akan jadi, beri nama dia Yesus. Yesus itu Yeshua, Tuhan Juru Selamat. Mengalami 2022, tenang saja. Tapi kuncinya zero tadi. Mengosongkan diri, memikul salibmu setiap hari. Ya, dan menyangkal diri. Double zero, baru kamu akan mengalami janji Tuhan ini. Double double, sebagai malu diganti kemuliaan. Tuhan berkata, bahwa sebaik ganti daripada kayu akan diberikan emas. Ganti besi akan diberikan perak. Luar biasa bukan? Nilainya berbeda, ada pertambahan nilai bagi anak Tuhan. Saya mengalami dalam hidup saya, setiap kali orang ngerjain saya, saya kembalikan pada Tuhan. Dan ini menjadi bagian saya. Ketika saya menyalipkan daging saya, tidak membalas. Mengosongkan diri. Menyerahkan diri sepertinya pada Tuhan. Saya mengalami mendapat warisan dua kali lipat di negerimu. Bukan di negeri orang lain. Di rumah kita. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Double zero, double double. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini, janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia, dan juga taat. Maka ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37-30 menuliskan. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai hiskia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi, dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu. Menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik, atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik. Sehingga dalam hidup kita, akan menuai yang baik pula. Dan tahukah, Bapak Ibu Saudara, bahwa hasil atau tuayan dari setiap benih yang kita tabur, itu berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan, apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tua. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat, kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik, hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuwean yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita, warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Gadis bawahi hal ini, di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation, dikatakan di sana, Life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan Amen. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah, kita tetap menabur dalam segala keadaan. Karena apa yang kita tabur tidak akan penasih-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuan. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan diberkati dengan pelayanan kami, Sabta Rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui elektronik payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 6690191090 atas nama GBI Lembah Pujian dan Pasan. Untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapak, berikan setiap kami hikmatmu untuk mengelola setiap berkat yang engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladangmu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap penabur dengan limpa ucapan syukur dan syukacita. Amin. Selamat penabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Amin. Bangkit berdiri. Ayo ikuti saya. Double zero. Double double. Tunjuk temanmu. Double zero. Temanmu tunjuk. Double zero. Double double. Berkati dia. Berkati. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuh. Haleluya. Jadilah. Bismillah. 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 Haleluya. Pujilah Tuhanmu ketika aku. Ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru pada Yesus. Berteriak. Oh, Jesus. Terdengarlah suaraku di bayinya. Ku dijangka, anak-anakmu. Yes. Ku dijangkaunya. Dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuhmu. Jadilah. Perisai hidupmu. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk. Ada sebuah kisah yang menggambarkan apa yang sesuai dengan tema kita tahun ini. The King's Multiple Grace. Gambarannya ada dalam 2 Samuel fasal 9. Dan kita melihat disitu ketika Daud ada di atas takhta. Dia mengucapkan sesuatu. Dia mengucapkan sesuatu. Dia ingat sesuatu. Yaitu perjanjiannya dengan Jonathan. Saudara yang terikat oleh perjanjian darah. Berit. Dia melihat tangannya. Dan disitu ada bekas luka. Seluruh tubuh David. Tidak pernah terkena pedang. Atau panah daripada musuh. Tidak ada sama sekali. Kalau yang itu memang sesengaja. Ketika membuat perjanjian. Dengan Jonathan. Dan Firman Allah mengatakan jiwa mereka. Terajut satu dengan yang lain. Dan mereka saling mengasihi secara luar biasa. Dan mereka membuat perjanjian. Kalau aku sampai tidak ada lebih dulu. Aku titip ya mas David. Titip keturunanku. Pada waktu dia melihat itu saudaraku. Kadang-kadang manusia itu al insan. Si pelupa. Banyak daripada kita. Lupa tentang janji dan sebagainya. Meskipun kita semaksikan gadget kita dan sebagainya. Bisa saja lupa atau pura-pura lupa. Tetapi saudaraku. Pada saat itu dia berkata. Masih adakah keturunan Saul? Sebab aku tidak menunjukkan kepadanya. Kindness. Kebaikan diserah loving kindness. Memang di dalam perjanjian lama. Tidak ada yang bisa mewakilkan kharis. Ya paling ken. Hanun. Tapi ini adalah hesed. Katakan hesed. Di dalam saudaraku. Yohanes fasal 1. Tetapi dalam bahasa Ibrani. Maka kasih karunia dan kebenaran. Disebutkan hesed ve emet. Katakan hesed ve emet. Emet itu truth. Dan grace digambarkan dengan hesed. Loving kindness. Kasih karena perjanjian. Senang tidak punya Tuhan yang berjanji. Ya saudaraku. Banyak orang sekarang datang pada Tuhan Yesus. Sebab yang mereka sembah mereka tidak kenal. Bukan cuma tidak kenal. Tidak mau dikenal. Tetapi melalui Natal itu Allah menampakkan diri. Menunjukkan siapa dia. Sebagai manusia dia datang penuh kasih. Bahkan menyerahkan nyawa. Semua orang yaitu menyerahkan nyawanya. Buat pemimpinnya. Buat rajanya. Ini lebih raja. Menyerahkan diri buat saudara saya. Amen. Saudara. Bayangkan kasih semacam itu. Dan waktu itu dia memanggil Siba. Siba adalah hamba daripada Saul. Dan dia memanggil Siba. Hamba tuanku. Lalu dia tanya. Masih adakah keturunan daripada Saul? Saudara ku pendengar itu dia gemetar. Saudara tau kenapa? Semua dinasti baru. Akan menghabisi sampai akar-akarnya. Sampai cabangnya. Daripada raja yang sebelumnya. Itu terjadi dimana-mana. Saudara tau. Yaitu Laksamana Cengho. Itu datang sampai ke Asia Tenggara. Sampai ke Indonesia. Itu bukan untuk berdagang. Tapi tugas daripada Kaisar Yongle. Dari Ming Dynasty. Untuk mencari. Masih ada putra. Daripada Kaisar Yuan Dynasty yang sebelumnya. Saudara ku sebab itu berbahaya. Harus dihabisi sampai akar-akarnya. Tetapi pada saat itu. Kenapa dia berani menjawab. He knows David. Firman Allah mengatakan. Kalau seorang penguasa bengis berkuasa. Rakyat akan berteriak. Doa buat 2024. Saudara ku. Tetapi kalau orang benar berkuasa. Rakyat bersuka cita. Dan ketahui lah Raja di atas segala Raja. Penuh dengan kasih. Penuh dengan kemuran. Penuh dengan kebaikan. Panjang sabar. Yesus Kristus. Raja di atas segala Raja. Boleh ganti presiden. Amerika, Indonesia. Rajanya tetap satu. Saudara yang kasih amat Tuhan. Apa yang terjadi adalah. Pada saat itu dia berkata masih ada. Dia adalah Mephiboset. Mephiboset adalah putra daripada Yonatan. Soal selalu bayangkan tempat saudara sebagai Mephiboset. Waktu Saul menjadi Raja. Putra mahkota adalah Yonatan. Dia masih punya beberapa saudara. Tapi putra mahkota cuma satu. Seperti di Inggris. Saudarku bukan Harry. Tapi William. Oke. Dan ketika Mephiboset lahir. Dia sudah dididik. Menjadi putra mahkota berikutnya. Dia terlahir. Dengan sendok emas. Bukan dengan sendok perak. Soal tahu bagaimana Saul. Adalah Raja yang berkuasa. Tetapi saudaraku. Apa yang dia alami sekarang. Firman alam mengatakan. Dia berada di rumah orang lain. Dia. Kalau bahasa Asurabah itu. Nengir. Nengir itu nunut. Menitipkan diri. Bahkan rumah pun enggak punya. Daripada putra mahkota. Calon putra mahkota. Dia enggak punya apa-apa. Dia berada di rumah mahkir. Di Lodebar. Lodebar itu. Atau Lodebar. Artinya. Tidak ada padang rumput. Bagaimana keadaan saudara dan saya hari ini. Melalui padang belantara dua tahun ini. Kita ngalami great reset. Tidak ada orang yang lagi bisa memegahkan diri. Kedua kakinya lumpuh. Dua Samuel 4 ayat 4 menjelaskan. Bahwa ketika dia mendengar. Pengasuhnya mendengar bahwa Raja Saul mati di medan pertempuran. Bersama Jonathan. Dia melarikan anak ini yang masih berusia lima tahun. Dan dalam keadaan panik. Hati-hati hidup. Jangan panik. Terjatuh dan kedua anak ini kedua kakinya lumpuh. Saudara apa yang kita alami selama dua tahun ini. Kita mengalami ketidakberdayaan. Betul? Kita mengalami kelumpuhan dalam beberapa hal. Itu keadaan daripada Mephiboset. Dan dia mendengar diri cari oleh King David. Saudara David ada di atas takta 2 Samuel 9. Dimulai dari 2 Samuel fasal ke-6. Pesan dari Ibu Gembala. Akhir tahun. Tiga tahun yang lalu ya. Dia ucapkan satu kata yang sangat singkat. Tapi sangat berarti dia berkata. God first. Saya masih ingat dan saya harap sudah tidak lupa. Donald Trump mengatakan America first. Tetapi pesan daripada Ibu Vivi adalah God first. Dia mengangkut kembali tabut perjanjian. Sebab dia tahu tanpa hadirat Tuhan. Dia bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Lalu ditaruh di sebuah tenda. Dan dia berkata 2 Samuel 7. Aku tinggal dalam istana. Tetapi tabut perjanjian ada di kemah. Aku ingin membangun rumah buat Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Natan. Apa kamu buat rumah bagiku? Selama aku berjalan bersama umatku Israel. Aku ada di tenda. Ada di kemah. Sebab tentu saja tidak ada yang pantas buat Tuhan. Saudaraku. Lalu Tuhan membuat perjanjian. Niatmu baik. Aku akan meneguhkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Dan satu putramu yang akan mendirikan. Sebab tanganmu berlumurah darah. Tapi satu keturunanmu. Ternyata bukan Salomo saudara. Salomo ngaco. Bukan Rehabiam. Bahkan yang baik seperti Yosafat. Seperti Hiskia. Bukan. Tapi Yesus Kristus. Betapa setianya Tuhan. Senang punya Tuhan yang setia. Amen. Dan saat itu David berkata. Siapakah aku ini Tuhan. Sehingga engkau membuat janji-janji yang begitu berharga. Tuhan berkata. I will be with you. Dua sama delapan. Total victory. Of David. Semua yang belum ditundukkan oleh Yosua. Ditundukkan oleh David. Mulai Filistin. Filistin itu jalur gasa sekarang. Ditundukkan. Lalu terus sampai saudaraku. Bahkan di Afrika. Sampai ke sungai Efrat. Irak sekarang. Karena itulah janji Tuhan buat David. Ditundukkan semua. Dan caranya luar biasa. Emas, perak, tembaga dan sebagainya. Dia tumpuh semua. Untuk nanti membangun baik Allah. Saya tahu bahwa Salomo cuma membangun. Tapi semua bahan daripada ayahnya. 2 Samuel 9. Salomo tahu sifat seseorang. Kasih dia kekuasaan. Kasih dia kekayaan. Itu aslinya. Berikan dia kekayaan. Berikan dia kuasa. Mudah sekali untuk menyalahgunakan kuasa. 2 Samuel 10 nanti saya baca. Itu keadilan daripada Raja. Tapi 2 Samuel 9. The loving kindness. The power of loving kindness. Daripada seorang Raja. Ini cuma menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lupa anda. Tuhan Yesus tidak lupa keadaanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu keadaan saya. Saudaraku. Kenapa dia tidak takut untuk menghadap ke istana Raja. Pada waktu dia mulai kecil. Ayahnya berkata begini. Tidak ada di Alkitab. Kita bisa imajinasikan. Dia berkata pada putranya yang masih kecil. Mephi Boset. Mephi Boset punya arti bagus. Menghancurkan, membinasakan berhala. Exterminating the shame. Kesiasaan dan malu itu selalu menggambarkan berhala. Sembah berhala. Kamu akan mengalami yaitu kehancuran. Exterminating the shame. Anakku. Mephi. Kamu tahu. Om David itu. Dia itu saudara papa. Kalau kamu ada apa-apa. Dia paling bisa dipercaya. Dia itu punya perjanjian dengan papa. Lihat ini tangan papa. Kita membuat perjanjian darah. Pokoknya kamu ngalami apa saja. Karena papa sering maju berperang. Kalau terjadi apa-apa. Cari om David. Kata David. Aku menunjukkan kasih setia. Oleh karena Jonathan. Saudaraku Jonathan juga gambaran daripada putra mahkota sorga. Tuhan Yesus. Saudaran saya dipelihara, diberkati. Bukan karena kita baik. But because of Jesus. Nah kok diam saudaraku. Saudara kehilangan kesempatan untuk bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat dia. Saya jengkel kalau ada song leader berkata. Mari lompat 10 senti. Itu bukan karismatik. Itu rematik. Nah saudaraku yang kasihi Tuhan. Pada saat itu. Apa rencana David? Coba kita lihat ini. Dua Samuel Fasal 9 ayat ketujuh. Pada waktu merangkaklah Mephiboset. Ini takta dia merangkak. Apa yang Tuhan ku mau buat anjing mati seperti aku. Kalau kamu menganggap penghasilanmu. Dan apa yang ada padamu. Itu kemuliaanmu. Ketika berkurang. Maka kamu merasa dirimu juga berkurang. Tapi ketahuilah apa harga kita. Adalah harga daripada darah anak domba Allah. Yang telah membeli kita. Dan menjadikan kita imam dan raja bagi Tuhan Allah kita. Baca ayat ketujuh ini. Ya. Ayat ketujuh. Kemudian berkatalah Daud padanya. Janganlah takut. Saudaraku tentu saja ada berita banyak suara yang menghantui pikiran daripada Mephiboset. Aku rupanya tidak pulang dari sini. Aku akan dipancung kepalaku. Dan kepalaku akan digantung di luar benteng. Dari kota ini. Tetapi dia berkata jangan takut. Sebab aku pasti. Katakan pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Kecuali janji Tuhan. Sebab aku pasti. Menunjukkan kasihku kepadamu oleh anak Yonatan ayamu. Perhatikan ayat sebelumnya berkata. Yaitu hesed daripada Tuhan. Saudara dan saya. Kebaikan manusia itu kecil. Yang mau dia tunjukkan bukan hesed daripada David. Tapi hesed daripada Yahweh. Dia berkata. Ayat ketujuh. Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. For Jonathan thy father's sake. Oleh karena Yonatan ayamu. Pastikan semua kepala keluarga. Engkau menentukan apa yang terjadi pada keturunan kita. Dan aku. Perhatikan nih. Aku mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Diangkat sebagai keluarga. Sesuai putra pada David. Asalnya dia tidak punya bapak. Dia tidak punya ibu. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia berada di rumah mahir. Artinya terjual. Dan dia ada di Lodebar. Di mana tidak ada padang rumput. Satu hari saya datang ke rumah seseorang. Orang itu gaya. Dia pakai pakaian bagus. Ketika saya memejamkan mata. Saya lihat. Piring kosong. Saya bilang saudara. Saya melihat. Piringmu kosong. Bahkan kamu dalam keadaan sangat buruk. Dia menangis menjerit-jerit saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Dia berkata kepada murid-muridnya. Hei anak-anak. Apa kamu punya lauk pauk? Ya kita puasa 21 hari ini. Tadi pagi saya makan pecel. Oh enak tenan saudaraku. And God knows. I eat pecel. Amen. Haleluya. Nah saudara perhatikan. Ketika saya ada di Bangkok. Saudara tahu. Raja Thailand yang sekarang adalah raja paling kaya di dunia. Lebih dari Ratu Elizabeth II. Lebih dari Raja Salman. Lebih dari semua. Di mana kekayaannya? Seluruh daerah CBD daripada Bangkok itu. Miliknya keluarga raja. Dan harga tanah di sana jauh lebih mahal dari Jakarta. Sangat kaya sekali. Dan ketahui lah saudara. Ketika David. Menjadi raja. Semua kekayaan Saul. Menjadi miliknya. Ketika Nathan. Dipakai Tuhan menegur David. Salah satu kata Tuhan begini. Aku memberikan rumah. Salah daripada Saul. Dan juga istri-istrinya kepadamu. Kurang apa lagi? Kalau kurang akan ku tambahi. Kenapa engkau menyakiti hatiku? The house of Saul. Sekarang belong to David. Tapi dia kembalikan. Diampuni aja baik. So tau. Grace itu kasih karunia. Diampuni dari. Hukuman mati. Namanya grazi. Amin. Orang Itali kalau bilang terima kasih. Grazi. Grazi. Tetapi lebih dari terima kasih. Dan soal tau. Bagaimana menerima kasih karunia. Hidup selalu bersyukur pada Tuhan. Let us have grace. You want to have grace? Let us have grace. Dan kau akan hidup dalam kasih karunia. And multiplied grace. Dia kembalikan. Seluruh harta pada Saul. Dari Lodebar. Dia pindah ke Yerusalem. Dari tidak ada penghasilan. David berkata. Esibah sini. Mulai hari ini. Kuserahkan kepadamu jadi manager. Seluruh. Seluruh. Harta. Dan penghasilan daripada Tuhanmu. Termasuk ternaknya. Kamu yang ngatur ya. Dia berkata. Hamba Tuhanku. Ketahuilah saudara-saudara. Saya bukan pemilik. Tetapi kita cuma pengelola. Jadi kalau ada yang hilang. Tahun-tahun ini saudaraku. Ketahuilah itu semua miliknya Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengembalikan. Double-double. Katakan double-double. Ini bukan cuma double saudara. Dia ampuni sudah bagus. Dan kau akan makan sehidangan dari aku. Dari piring kosong. Ke meja perjamuan raja. Saya belum pernah makan di meja perjamuan raja. Tapi meja perjamuan duta besar pernah saudara. Satu hari. Kita dari kota Byrd. Tidak tahu bagaimana tidak bisa terbang. Ke Denpasar. Kita dikasih dua pilihan. Bapak harus transit. Jakarta atau Singapur. Saya berpandang dengan istri saya. Singapur aja. Sebab itu ulang tahun istri saya. Masih ingat sayang. Ketika kita sampai Singapur. Pendeta di sana saudara Jimmy Mulia berkata. Pak. Saya besok akan menghadap kepada Dubes. Ya waktu itu. Dulu Pangdam sini ya. Bapak ABL Mantiri. Oh saya kenal. Saya ikut gym. Saudaraku. Apa yang terjadi sampai sana. Bukan berbincang-bincang. Kita disediakan. Ya pesta lah saudaraku. Saya belum pernah lihat meja sebesar itu. Untuk 18 orang. Meja makan ya paling 6, 8. Kalau di apartmen yang sangat susah ya cuma 2 orang. Ini 18. Dan saya masih makan. Ingat. Wah makanannya enak. Masa di Indonesia tapi yang top saudara. Dan ketika sendok saya mau ngambil nasi terakhir. Masih sudah datang. Ada yang jaga di sana. Acar habis acar datang saudaraku. Itu meja perjamuan duta besar. Tetapi saudaraku. Dari piring kosong. Tidak ada padang rumput. Dari tempat yang terpencil. Maka Mephibose diangkat ke Yerusalem. Seluruh kekayaan orang tuanya. Dan juga kakeknya dikembalikan pada dia. Dan dia hidup berlimpah-limpah. Tapi sayang kakinya tetap lumpuh. Perjanjian lama bagus. Tapi ada batas. Di dalam perjanjian baru. Kakimu tidak akan lumpuh lagi. Matamu tidak akan buta lagi. Dia akan memberikan multiplied grace pada saudara dan saya. Kapan saya mengalami tidak ada padang rumput? Tahun 78 sampai 79. One and a half year. Ketika saya cuma bersinggungan loh. Dengan kuasa gelap. Maka bagiku tidak terbit fajar. Sering suruh mungkin pernah dengar. Langit menjadi tembaga. Tanah menjadi besi. Tidak ada penghasilan sama sekali. Puji nama Tuhan. Istri saya buka catering kecil. Dan saya makan dari tangan istri saya. Oh itu sangat merendahkan hati. Sebab ini orang sombong semacam saya. Ini perlu dihajar memang saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ketika saya bertobat. Seluruhnya berapa saudaraku? Saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang seimbang. Saudara. Kenapa kita perlu doa puasa ini? Put God first. Put God first. Hungering after God. Saya membaca Alkitab lebih banyak daripada biasanya. Saya mendengarkan khutbah lebih banyak dari biasanya. Hungering after God. Saya merasa seperti pada bangsa Israel di Padang Belantara. Semua makanannya ya. Gado-gado. Pecel. Biasanya selewat 21 hari saya bilang pada Mbak Seri. Mbak Seri. Tiga bulan ya. Gak usah pecel. Tetapi lebih daripada itu membuat hati kita. Terbuka untuk dipenuhi lebih lagi oleh Tuhan. Saudara yang kasihi Tuhan. Mivi Boset tidak pernah membayangkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah dalam pikiran hati manusia. Dia tidak pernah menyangka. Diampuni saja sudah bagus. Dan ini kabar banyak. Kita bukan cuma diampuni supaya tidak masuk neraka. Tapi kita diberi grace. Diberi kasih karunia. Untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bukan lagi lumpuh. Tetapi dibenarkan di hadapan Tuhan. Temu tangan bagi Allah kita. Hidup penuh kemenangan. Tak buat ngiler ya saudara. Tak buat ngiler. Ya saudaraku nanti setelah selesai puasa. Saya dikasih pesta. Ada teman kirim. Wagyu grid 5 Miyasaki. Jadi saban-sabtu saya dibuatkan steak oleh Chef Vivi. Thank you baby. Untung saudaraku ini jarang loh perempuan masih pinter masak. Saudara. Saudara yang kasih amat Tuhan. Tetapi dulu saya pernah mengalami piring kosong. Saya pernah mengalami tidak ada penghasilan. Saya pernah mengalami saudaraku. Karena kesombongan saya. Tuhan merendahkan hati saya. Jadi jangan takut dengan padang belantara. Asal tahu tujuannya. Untuk merendahkan hatimu. Aku memberi kau makan dan minum serba sedikit. Untuk mengetahui apa yang dalam hatimu. Apakah kau mendengarkan dan menurut perintahku atau tidak. Tapi setelah itu. Tuhan memberikan kembali ulangan 8. Bajah 18. Kekuatan untuk menerima kekayaan. Saudara yang kasih amat Tuhan. I will restore to you. Aku akan kembalikan kepadamu. Apa yang menjadi milik daripada kakekmu Saul. Mungkin keadaan kita seperti Mephiboset itu. Sedikit maupun banyak. Tadi pada waktu kita menaikkan kuri jangkaunya beberapa saudara angkat tangan. Para siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara David adalah gambaran yang kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. David yang begitu penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan? Kalau melihat kebaikan yang ada pada kita. Satu hari a lady turun dari limusinnya. Pakai yaitu coat dari bulu. Dan dia lihat ada seorang anak gelandangan. Melihat etalasia sambil kakinya gini. Dan itu musim dingin. Dia bawa anak itu masuk. Dan ditolak kan. Itu sebab itu restoran yang fine dining. Rupanya semua orang kenal siapa lady ini. Mungkin istri wali kota atau semacam itu. Dia bersama saya. Disuruh mandi. Supirnya disuruh belikan pakaian, sepatu. Dan anak ini kamu suka apa? Anak itu tidak tahu makan enak. Dipilihkan dia makan. Lalu kemudian anak kecil ini tanya. Lady, are you Mrs. God? Apa kamu nyonyanya Tuhan? Sebab dia tahu. Allah itu sumber kebaikan. Sumber kemurahan. Sumber kelimpahan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana tetanggamu tahu kalau kamu adalah anak Tuhan? Satu hari ada tetangga resek. Di mana-mana banyak saudara ya. Ayam daripada anak Tuhan ini kesebelah. Namanya ayam saudara. Disembelih saudaraku. Dilemparkan kembali. Apa yang dia lakukan? Dia bersihkan ayam itu. Lalu digoreng. Dikasihkan tetangga sebelah. Saya tidak tahu rasanya orang itu bagaimana saudaraku. Ya. Kapan itu ada seorang anak kita tinggal di kompleks ini. Ditipu temannya. Dan itu pas hari Natal. Lalu dia berkata, saya mesti apa Pak Arifin? Ya maafkan temanmu itu. Lalu ini kan hari Natal. Berikan cake yang paling enak buat dia. Dibelikan apa saudaraku? Dibelikan yang dia sendiri belum mana makan. Cake Black Forest yang paling enak. Dikirim ke temannya. Saya bersaksi pada saudara. Berapa bulan kemudian apa yang terjadi? Dia dapat kemuran luar biasa. Dia beli rumah di sini dengan harga yang sangat murah dan masuk akal. Jadi saat ini saya mau berkata, jangan salahkan siapapun. Si Mephiboset tidak menyalahkan. Yaitu pembantunya yang membuat dia lumpuh. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia ingat perkataan ayahnya. Look for Uncle David. Tapi dia tidak pernah menyangka. Saya juga tidak pernah menyangka. Hidup saya seperti sekarang ini. Sudah diampuni sudah bagus saudaraku. Saya cuma minta diampuni dosa saya. Istri saya cuma minta supaya saya bertobat. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melebih dari apa yang kita bayangkan. For with God nothing shall be impossible. Dari Lodebar ke Yerusalem. Dari piring kosong ke meja perjamuan raja. Multiply grace tidak sampai sana. Karena sekarang dia bisa membesarkan putranya. Tadinya anaknya kecil itu masuk TK saja tidak punya uang. Sekarang dia bisa masuk University of Jerusalem. Dia punya seorang anak kecil bernama Mika. Ini tanda orang beriman. Nama anaknya Mika. Mika itu artinya who is like unto God. Dari Mikael. Sahabat saya punya cucu saya kasih nama Michael. Mikael. Who is like unto God. Saudaraku tidak dikatakan kapan dia melahirkan anak itu. Tapi mungkin saja ketika dia sudah sampai Yerusalem. Dan dia berkata who is like unto God. Who can restore to me. Yang tidak masuk akal ini. Dan saya mau tunjukkan saudara sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam satu tawari telapan. Kita melihat silsila daripada Jonathan. Anak Yonatan ialah siapa? Merib Baal. Dan Merib Baal memperanakan Mika. Jadi Merib Baal ini nama lain daripada Mephiboset. Apa artinya? Jelek banget. Merib Baal itu, Baal itu yaitu pengacaraku. Pembelaku adalah Baal. Serau tahu bahwa Baal itu adalah dewa kebencian Tuhan. Berarti, berarti, berarti. Ketika dia di dalam kesesakan. Dia sempat yaitu murtad sebentar. Dan dia menyembah Baal. Tapi kemurahan Tuhan tidak membunuh dia. Tidak menghukum mati dia. Seperti yang terjadi pada Saul. Karena Tuhan mau menunjukkan kebaikan. Lumpuh loh kakinya. Bisa punya anak. Artinya, dengan apa yang dia ada. Orang masih mau kepada Mephiboset. Apalagi dia, keluar masuk istana sebagai anaknya David. Dan kita melihat anaknya begini, begini. Baca ayat paling akhir. Ini multiplied grace, saudaraku. Ayat terakhir daripada 1 Tauri 8 ayat 40. Putra-putra dari ulam ialah orang-orang berani. Mighty man of valor. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pemana-pemana. Kita tahu suku Benyamin, itu pemana yang andal. Dan juga bisa melemparkan sling dengan tepat, saudaraku. Orang-orang hebat. Saudaraku, Mephiboset tidak berakhir sebagai gelandangan. Karena bapanya punya perjanjian dengan David. Pastikan saudara punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Dengan Allah melalui Tuhan Yesus putra mahkota kerajaan sorga. Saudaraku, saya tidak punya anak secara jasmani. Tapi saya melihat anak-anak rohani saya diberkati Tuhan secara luar biasa. Salah satunya Pak Roni ya. Pak Roni itu dari Tretes. Saya tahu Tretes itu tempat apa. Apa ada yang baik keluar dari Tretes. Anak Tretes diangkat. Kemarin saya call Pak Roni, putri paling kecil, drive mobil di California. Tiga anaknya semua sekolah di Amerika. Tuhan tidak memberikan piring kosong kepadamu. Dia memberikan meja perjamuan raja. Kuncinya. Yang saya lakukan 42 tahun yang lalu. Saya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya berada dalam titik terendah dalam hidup saya. Saya tahu saya akan mati. Dan saya pasti masa neraka suruh aku karena dosa-dosa dan kesalahan saya. Pada ikerai untuk Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bagi pendiri. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkanmu. Yesus, Yesus, dengar doaku Janganlah Tuhan lalui, berilah pegangku ketika aku, ketika aku dalam kesesakan Aku berseru pada Yesus, berteriak, help me Lord Jesus Dan dengarlah suaraku di baiknya, ku dijangkaunya Ku dijangkaunya, dari tempat dingin, dia melepaskanku dari pusatku Jadilah Tuhan, berisah hidupku, haleluya Ku dijangkaunya, dari tempat dingin, dia melepaskanku dari pusatku Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, berisah hidupku, haleluya Ku dijangkau Haleluya Haleluya, mari berseru pada Tuhan Oh, tanam amat sekiranya ramadamu dida Yesus, aku berseru pada amat Tuhan Sekiranya ramadamu dida Dia ada diatas tahta Dan dia mengelurkan tangan kebaikannya pada saudara Sekiranya ramadamu dida Yesus, Yesus Dan dengar doaku Dengar doaku Dengar doaku Jangan lantai Tuhan, berisah hidupku, haleluya Tuhan, berisah hidupku, haleluya Tuhan, berisah hidupku, haleluya Dengar doaku Dengar doaku Jangan lantai Tuhan, berisah hidupku, haleluya Berisah hidupku, haleluya Saudara sendiri, serukan pada Yesus Pakai dia Dengan seruan umatmu Tuhan Engkau penuh dengan Kasih karunia dan kebenaran Hesed Femeth, O Lord Itu baru Belum berseru Berseru dari hatimu Sekali lagi Haleluya Oh 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 Muka lah paha ini kilah hasil Sikhi maya ramah syekil araro Inna maya rabah sere Mari bersyukur padanya Hei ramah dalam masyikandarabah Hati koroboh syekil araro Sere rayani Inna maya rabah sere Sikhi maya ramah syekil araro Inna maya rabah sere Sikhi maya ramah syekil araro 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 Kata kuncinya adalah for Jonathan's sake Dan perjanjian baru For Jesus' sake Oleh karena Yesus Oleh karena Yesus Oleh sebab Yesus Hanya oleh karena Yesus Muka labah syekil araro The Lord will restore what is yours Kita baru merayakan Natal Mika 4 ayat 8 berkata Hai menara kawanan domba Hai bukit putri sion Kepadamu akan dikembalikan pemerintahan Yang dulu Kerajaan akan datang Kepada putri sion Atas Yerusalem Mukhalabatiya rakarai Dari tempat perselisian pada kota damai Dari minus to surplus plus plus From minus to surplus plus 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 Tepatangan buat Tuhan Oh kalababasi kalabahalimkan Haleluya Siapkan hati kita untuk menerima perjaman kudus Semua itu terjadi karena adanya suatu perjanjian Mengapa Yesyua membiarkan ada lubang di tangannya Baru-baru ini beredar kesaksian bagus sekali dari Nur Afni Oktavia Saya masih ingat ketika dia sempat Menikah dengan kepercayaan lain Saya kirim teks kepada saudari kita ini Saudariku Nur Kamu masih punya saudara di Bali Sementara semua orang menghujat Baru-baru ini dia diajak keluarganya untuk pergi Ketempat mereka di timur tengah Dan tapi apa yang dia lihat Dia lihat Yesyua Dan sinar keluar dari lubang di tangannya Bukan disini Bukan disini ya Disini Ingat korbannya Ingat kebaikannya Jangan pernah lupakan Korbannya Dan dia tidak akan melupakan saudara dan saya Angkat roti di tangan kanan saudara Penyakitmu disembuhkan Dua ribu tahun yang lalu Dosa kita diselesaikan oleh dia Waktu dia bangkit dan hantar orang mati He paid the price for you and me Dan segala surat hutang saudara saya Dipakukan diatas kayu salib Hutang dosa Hutang kesalahan Hutang pelanggaran Mari ucap syukur Karena itu dengan berani kita bisa menghadap kepada tahta kasih karunia Lebih daripada tahta David Tahta surgawi Inilah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan bersama dalam nama Yesus Mari angkat cawan Kita berada di meja perjamuan raja Soalnya gak dengar ya Kita berada di meja perjamuan daripada raja Di atas segala raja Serukan haleluya Haleluya Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus Kita minum bersama dalam nama Yesus Inilah persekutuan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain Dan mari kita satukan hati kita berdoa Firman telah datang pada kami Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang juga raja di atas segala raja Yang terus memelihara kami Berdiri untuk menjadi kepala barisan kami Kami percaya bahwa semua janji raja kami tidak akan pernah meleset Selalu tergenapi sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan Dan karena itu kami juga menyongsung segala bentuk penggenapan janji Double double Semua yang hilang daripada kami Dikembalikan dua kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus Dan itu terjadi dalam kehidupan semua warga kerajaan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini kami mengangkat tangan dan berdoa Memberkati semua rumah tangga Keluarga keluarga warga kerajaan sorga Dimanapun berada Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalamnya Kasih agape turun di dalamnya dan menghidupi Mereka hidup di dalam kasih setia Kasih yang abadi yang berasal dari Allah sendiri Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Suka cita abadi yang berasal dari pada Allah Itu hidup dan dihidupi di dalam setiap rumah tangga Rumah tangga warga kerajaan Kami memberkati generasi-generasi penerus kami Bahkan ya Tuhan kami percaya Di dalam anugerah-Mu Sungguh Engkau memampukan kami sebagai orang tua Sebagai generasi pendahulu Sebagai generasi yang ada saat ini di atas mereka Menjadi teladan yang benar Untuk membangun generasi yang benar Di matamu dan menjadi berkat Di segala penjuru muka bumi ini Dan sungguh ya Tuhan Engkau yang memberkati generasi penerus kami Dunia akan melihat mereka Dan akan mengakui Bahwa mereka adalah generasi yang diurapi Dan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memberkati Indonesia Kami memberkati Bali Semua ada di dalam perkenanan Allah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan Allah berperkara Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu Atas Indonesia Atas Bali Atas keluarga kerajaan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Biasanya Terima kasih Tuhan 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 Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Dapatkan tuntunan dan rendungan doa kuasa di link berikut ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati